Adanya dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun. Wakapolri Komjen Agus Andrianto menjelaskan update penyelidikan kasus Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu pada 26 Juni 2023. Komjen Agus Andrianto menyebut akan meminta keterangan dari sejumlah saksi soal dugaan penistaan agama yang terjadi di Pondok Pesantren Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Sejumlah saksi akan dimintai keterangan itu terkait laporan yang dilayangkan oleh Forum Pembela Pancasila FAPP terhadap Panci Gumilang selaku pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun ke Barat Skrimpolri. Tak hanya itu, Agus menenturkan pihaknya juga akan meminta keterangan sejumlah saksi ahli dari Majulis Ulama Indonesia MUI. Pihaknya akan memproses hukum Panci Gumilang jika nantinya dari keterangan saksi ahli itu terdapat unsur penistaan agama. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kita akan periksa lapor, kemudian kita lengkapi dengan keterangan saksi-saksi. Tentunya saksi ahlinya juga nanti akan melibatkan kementerian agama, kan ada Dirjen Bimas Islam itu yang nantinya bisa memberikan kesaksian. Kemudian dari MUI, kemudian dari tokoh-tokoh agama yang memiliki paham sebagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Kemudian nanti kita akan mengarah kepada internal pihak yasai Pondok Pesantren Al Zaitun dan tentunya nanti akan mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka daripada dugaan tidak pidana penistaan tersebut.